Assalamualaikum semuanya Ini adalah lanjutan dari tutorial Membuat tas kemarin Sekarang kita akan buat talinya Seperti ini Ini kuat dan tidak melar ya teman-teman Dan ini pakai ring D yang kecil Yang akan kita pasang di sebelah sini Oke kita langsung saja Ke tutorialnya Pertama Kita sisikan benang agak panjang Kemudian kita buat simpul Oke teman-teman Setelah kita membuat simpul Lalu kita buat 2 rantai Oke ini sudah 2 rantai Dan kita buat single crochet Di lubang pertama Di rantai pertama Di sini ya teman-teman 1 single crochet Kemudian kita putar sedikit Nah di rantai kedua Yang kita skip tadi Di sebelah sini ya Kita buat juga single crochet Oke Kaitkan benang Kemudian buat single crochet Seperti ini ya teman-teman Nah kita putar lagi sedikit Di sini ada 2 benang Di sebelah pinggir sini Di sebelah pinggir sini Kita tusuk hakpen Ke 2 benang di sini Lalu kita kait benang panjang Kita buat lagi single crochet Nah seperti ini Untuk langkahnya Lanjut kita putar lagi Di sini ada 2 benang lagi Kait benang Buat single crochet Seperti ini Seperti ini seterusnya ya teman-teman Mudah banget kan Untuk membuat talinya Jadi diputar sedikit Terus Tusuk hakpen Melalui 2 benang Yang di sini Kemudian buat single crochet Lakukan Terus menerus Jadi Jangan terlalu ditarik ya teman-teman Nanti Akan sulit untuk Mengait 2 benang Di pinggirnya Nah lanjutkan ya teman-teman Diputar sedikit Kaitkan benang Buat single crochet Lakukan langkah ini Hingga panjang tali Yang teman-teman inginkan ya Jika videonya Atau penjelasannya Terlalu cepat Teman-teman bisa Perlambat Atau pause dulu videonya ya teman-teman Oke teman-teman Ini Uni sudah membuat Talinya Sepanjang Kurang lebih 90 cm ya Jadinya seperti ini Ini kuat banget Dan tidak melar ya teman-teman Nah di akhir ini Kita sisikan juga Benang agak panjang Ini nanti kita pakai Untuk menjahit Ke ring D nya Nah Di sini Uni sudah Memasang ring D nya ya teman-teman Caranya Dijahit aja Seperti biasa Ini di samping kiri dan kanan Pastikan posisinya Di tengah Oke Kita lanjut Untuk memasang talinya Uni akan pasang Menggunakan Jarum tapestry Sekarang kita pasang Talinya Seperti ini Pastikan Arah lipatan talinya Di sebelah dalam ya teman-teman Seperti ini Nah kita lipat Sedikit aja Kira-kira 1 cm Oke Nah di bagian ini Nanti Kita jahit aja Perhatikan di video ya teman-teman Sangat mudah Untuk memasangnya Jika teman-teman Ingin memakai Kait Juga bisa Jadi talinya Tinggal dijahitkan Ke pengait tas Nah disini Uni jahit Seperti ini aja Pastikan lurus Dan jahitannya kuat ya teman-teman Oke setelah selesai Tinggal kita gunting Benangnya Kemudian kita bakar Bagian ujungnya ya Hati-hati Membakarnya ya teman-teman Nah bagian ujung Yang dibakar ini Kita sembunyikan Menggunakan gunting aja Lakukan langkah yang sama Untuk di sebelahnya ya Oke untuk tali tasnya Sudah selesai Begini hasilnya ya teman-teman Semoga tutorialnya Bermanfaat Untuk teman-teman semua Oke mari kita lihat dulu Untuk bagian dalamnya Lumayan luas Untuk anak-anak Sekian dulu Untuk tutorial kali ini Terima kasih buat yang udah nonton Bye-bye Assalamualaikum